Hai DBL Lovers, gimana pun kalian berada, selamat datang di DBL Play News Ini adalah edisi perdana DBL Play News yang bisa kalian faksikan setiap hari Jumat jam 4 sore Melalui aplikasi yang namanya DBL Play Nah, kalian bisa download aplikasi DBL Play secara gratis di Google Pay atau di M Store Karena dengan kalian mendownload aplikasi DBL Play, kalian bisa mendapatkan informasi seputar sport, youth, and entertainment Yang tidak kalah penting adalah informasi lebih banyak seputar Honda DBL 2019 Nah, di DBL Play bukan hanya kalian bisa mendapatkan informasi tentang seputar anak muda Tapi kalian juga bisa menyaksikan bagaimana KAUD membajak sekolah-sekolah dari berbagai sekolah Dan tentunya kalian juga bisa mendapatkan pelajaran tentang trik-trik yang ada di DBL Play Nah, untuk itu di program kali ini kita juga akan membahas lebih banyak bagaimana tayangan semua pertandingan Honda DBL Lebih dari 100 pertandingan diciarkan secara langsung melalui tayangan live streaming Salah satu pertandingan yang masuk dalam live streaming dan seru banget adalah final Honda West Java Series Di mana tim cowok SMA Regina Pacis berhasil comeback dan memenangkan laga super seru melawan tim tuan rumah SMA Nabi Dua Bandung Dengan skor tipis 76-70 Kemenangan tipis tim putra SMA Regina Pacis Bogor tak lepas dari peran kakak beradik Reinhardt Axelius dan juga Nikolas Axel Mereka sudah bermain basket bareng sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga sekarang Nah, hal inilah yang membuat kemistri keduanya begitu kuat Secara total mereka sudah menyumbangkan 194 poin untuk Regina Pacis hingga final Jawa Barat Yang juga menariknya nih pertandingan recis sebutan dari Regina Pacis di semifinal championship Jawa Barat juga sangat ketat Mereka sempat tertinggal di awal lalu comeback stronger dan menang tipis 7-3-7-1 atas SMA Trimulya Bandung DBL Indonesia terus menyuguhkan terobosan-terobosan terbaru di Honda DBL Nah, tahun ini ada teknologi yang namanya Instant Replay System yang sudah diterapkan di kota Surabaya dan di kota Jakarta Seperti apa kira-kira Instant Replay System? Teknologi IRS ini sangat membantu wasit dalam membuat keputusan pada momen krusial nih DBL Lovers Sehingga apabila benar-benar dibutuhkan, wasit dan juga petugas dapat memutar ulang pertandingan Jadi keputusannya lebih akurat Terima kasih untuk SMK Dr. Sutomo Surabaya yang telah memberikan support pengadaan IRS di Honda DBL SA di Jawa Tibor Kalian keren-keren banget Sejak SMK aja sudah jagoni pegang kamera untuk merekam semua pertandingan Seperti tadi yang sudah saya bilang, kalau di DBL Play kalian bisa menyaksikan berbagai konten Dan salah satunya adalah DBL Bajar Sekolah bersama Kao Bikantinus Yang akan datang ke SMA Negeri 70 Jakarta Yang denger-denger, Kao Bik mau ngajak berantem Kepala Sekolah dari SMA 70 Jakarta Biar semua orang juga tahu Kepala Sekolah dari SMA 70 ini seperti ini Biar saya mirahkan ibunya, Pak Dah, 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 dah Abraham! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton